Dari Usman bin Afan, Rodea Luan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang melaksanakan sholat isa secara berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Dari hadis lain, Rasulullah SAW bersabda. Siapa saja yang melaksanakan sholat isa dan sholat subuh bersama imam hingga imam itu selesai, maka dicatat ia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Dari hadis di atas, kita tahu begitu pentingnya keutamaan sholat isa dan sholat subuh secara berjamaah. Karena memang dua hal itulah yang sulit dilakukan oleh orang-orang bunafik. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, khususnya sholat isa dan sholat subuh. Yuk, sholat berjamaah lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!